Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Sudah persiapan pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Bawaslu lantik puluhan anggota panitia pengawas kecamatan atau panwas cam yang akan mulai bekerja mengawasi tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Pekalongan melantik 57 panitia pengawas kecamatan yang bertempat di salah satu hotel. Mereka yang dilantik sudah melewati proses seleksi online nasional, wawancara hingga tes kesehatan bersih dari narkoba. Tiap kecamatan akan berisi tiga anggota panwas cam yang akan mengawasi jalannya pemilu serentak 2024. Sementara Kabupaten Pekalongan mempunyai 19 kecamatan dari mulai Pantura hingga Selatan. Pelantikan panwas cam disaksikan langsung oleh jajanan Porkom Pimda, TNI, dan Polri serta dari berbagai instansi. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nur Anies Berliya mengungkapkan dari 57 anggota panwas cam yang dilantik 69 persen diantaranya ialah wajah baru. Diharapkan dengan adanya panwas cam ini, pemilu serentak 2024 mendatang bisa teratasi dengan baik. Tidak ada pelanggaran pemilu. Secara garis besar mengawasi tahapan pemilu ya, ini per hari ini berarti mulai pengawasan vervak keanggotaan ya, nanti yang sudah dilakukan oleh KPU dan pembentukan panwas desa yang akan diselenggarkan sejak bulan depan ya. Setelah dilantik, anggota panwas cam ini mendapatkan bimbingan teknis terkait tugas, wewenang, dan kewajiban yang akan dilakukan oleh anggota panwas cam.